Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggagalkan pengedaran sabu 2,5 kg di jalan lintas Jambi-Riau, Merlung, Tanjung, Cabung Barat. Dalam penangkapan ini, petugas terpaksa mengeluarkan tembakan ke arah mobil kurir tersebut. Inilah video amatir saat penangkapan kurir sabu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di jalan lintas Jambi-Riau, Merlung, Kabupaten Tanjung, Cabung Barat pada Jumat 3 Desember 2021 lalu. Aksi kejar-kejaran antara petugas dan dua orang kurir tersebut tidak dapat terhindarkan. Petugas berhasil menemukan mobil kurir dan langsung memepet kendaraan kurir. Kurir tersebut menghantam satu unit kendaraan petugas hingga tidak dapat dioperasikan. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi, mobil kurir kembali melaju ke arah Merlung. Merasa terkepung, kurir tersebut akhirnya membuang barang bukti 2,5 kg sabu-sabu dari cendela mobil saat sedang melaju. Setelah mengamankan 2,5 kg sabu yang dibuang, petugas terus melakukan pengejaran. Kedua kurir tersebut langsung melarikan diri ke dalam semak dan perkebunan warga. Kabit berantas BNNP Jambi, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan, meski sudah menyisir seluruh semak, namun petugas tidak berhasil menemukan kedua kurir. Dari informasi masyarakat, menyampaikan kepada kami, pihak petugas BNNP Jambi, bahwa akan ada pengiriman paket sabu-sabu yang dibawa dari ikan baru yang nantinya akan disubarkan di kota Jambi. Nah, petugas melakukan pengejaran, pada saat pelaku pengejaran terhadap pelaku yang menggunakan kendaraan hijang LGE ini, melakukan perlawanan, bahkan sempat menabrak kendaraan petugas dan mengakibatkan kendaraan petugas ini tidak bisa beroperasional. Namun ada tim satu lagi, pengejaran, yang melakukan pengejaran terus membuncuti, sampai dengan TKP jatuhnya kendaraan. Jadi di sekitar TKP ini, masyarakat sudah banyak berkumpul dan ditemukan kendaraan itu sudah masuk dalam rawa-rawa. Dua pelaku ini sempat melarikan diri. Sekalipun kita sudah sempat melakukan tembakan-tembakan ke arah kendaraan, namun pelaku juga tidak berhenti dalam pengejaran. Perang bukti ini pasap dari daerah pekan baru, yang mungkin nanti akan disebarkan karena libur panjang ini, libur natal tahun baru, yang akan disebarkan nantinya di daerah Jambi. Ya, informasi-informasi kita kumpulkan, semua bahan keterangan kita kumpulkan, kita olah. Memang semakin di puncak terakhir tahun, itu peredaran akan lebih banyak masuk ke daerah Jambi. Usai tak berhasil mendapatkan pelaku, petugas langsung menarik mobil kedua kurir menggunakan bantuan truk yang melintas untuk dibawa ke kantor BNM Tecambi bersama 2,5 kg sabu-sabu guna pendalaman lebih lanjut.